selamat menikmati enak banget, gurih, renyah gak bakalan nyesel deh bisa banget dijual karena ini juga jualanku bisa untuk oleh-oleh atau untuk cemilan sendiri di rumah yuk langsung aja kita bikin siapkan 400 gram tepung tapioca aku pakai rosebren 6 butir telur 200 gram keju diparut aku pakai produce gold yang sedar 100 gram margarin aku pakai blue pen seujung sendok teh garam margarin telur, keju sama garam di blender sampai teksturnya benar-benar lembut dan halus untuk merek-merek bahan kalian boleh sesuaikan dengan yang kalian mau tapi kalau berdasarkan pengalamanku berkali-kali bikin dari berbagai merek merek yang aku pakai ini adalah yang hasilnya itu paling bagus menurutku renyahnya gurihnya itu yang paling pas itu merek yang aku pakai ini nah di blender sampai teksturnya seperti ini lalu masukkan sedikit demi sedikit tepung tapioca diaduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kayak gini masukkan tepung tapioca sisanya tadi lalu diaduk lagi sampai benar-benar tercampur dan gak ada gumpalan tepung yang berwarna putih nah seperti ini ini sudah tercampur rata sudah halus banget ini siap dimasukkan ke dalam plastik kalian boleh pakai plastik segitiga tapi aku lagi gak ada adanya plastik kiluan kayak gini aku pakai plastik yang anti panas kalau pakai plastik ini plastiknya itu gak gampang jebol jadi kalau bisa jangan pakai plastik kiluan yang biasa ya ini ku bagi dua supaya gak terlalu penuh masukkan ke dalam plastik seperti ini oke rapikan ke bawah sampai gak ada adonan yang tersisa di bagian atas karena sayang kalau sampai kebuang kalau sudah terkumpul di bagian bawah keluarkan anginnya dengan cara ditekan-tekan lalu diikat rapat seperti ini dibungkus seperti ini supaya adonannya juga gak kering jadi selama antri digoreng gak perlu khawatir adonannya bakalan kering nah kalau sudah dipotong sedikit aja bagian ujungnya jangan terlalu besar kalau terlalu besar nanti hasilnya gak akan renyah diambil contoh seperti ini kalau terlalu kecil dipotong lagi sedikit aja nah contohnya itu sebesar ini nah kayak gini ini paling pas udah siap untuk digoreng tuang minyak sebanyak 1 liter di dalam wajan kompornya jangan dinyalakan dulu setelah itu adonannya ditekan-tekan seperti ini jangan ditumpuk ya nanti kalau ditumpuk bakalan agak susah misahinnya jadi kalian tekan-tekan di bagian yang ada minyaknya aja sampai semuanya terpenuhi setelah itu baru dinyalakan kompor dengan api sedang dan jangan diaduk-aduk tunggu sampai gabus kejunya ngambang ini walaupun saat ngambang dia masih lembut banget tapi dia kokoh gak gampang hancur nah ini setelah ngambang kayak gini langsung diaduk-aduk atau dibolak-balik supaya semuanya itu terendam minyak matangnya juga nanti bakalan merata hasilnya juga jadi lebih cantik nah terus dimasak dengan api sedang sampai gabus kejunya itu mateng tandanya mateng itu kalau minyaknya itu sudah anteng gak ada suara berisik lagi nah itu tandanya gabus keju sudah siap diangkat nah untuk cara goreng selanjutnya setelah gabus keju diangkat matikan kompor lalu gabus kejunya dicetak seperti di awal tadi tapi kali ini dia bakalan langsung ngambang kayak gini karena kondisi minyaknya panas jadi setelah semuanya dipencetin baru nyalakan api lalu diaduk kalau sudah ngambang kayak gitu sudah selanjutnya digoreng seperti biasa dan ini hasilnya renyah banget warnanya cantik rasanya gurih banget dan ini hasilnya kalau biasanya bikin sebanyak ini bisa seharian nah kali ini kalian bisa bikin gabus keju sebanyak ini itu gak sampai 2 jam jadi praktis banget tangan juga gak pegel karena harus melintir-melintir terus sekarang kita kemas ini untuk kemasan kecil beratnya 25 gram bisa dijual dengan harga 5 ribu aku pakai pos dengan ukuran 9 x 12 cm nah satu tips lagi teman-teman kalau untuk dijual tangan kalian kalian harus menggunakan sarung tangan plastik karena kalau dipegang langsung seperti ini itu bakalan bikin gabus kejunya lebih cepat melempem karena tangan itu kan kadang ada yang keringetan ada yang agak lembab jadi untuk menghindari gabus keju ini lebih cepat melempem atau supaya renyah lebih lama kalian wajib menggunakan sarung tangan plastik ini aku lagi gak ada lagi habis dan gabus keju yang ku bikin ini rencananya untuk cemilanya anak-anak aja sama untuk bekal sekolahnya mereka jadi aku pakai tangan langsung begini gak pakai sarung tangan tapi kalau untuk dijual kalian wajib pakai sarung tangan plastik supaya gabus kejunya hasilnya itu awet renyah lebih lama dan tunggu dingin ya waktu bungkus gabus kejunya ini jangan dalam kondisi hangat nanti bakalan berkeringat dan jadi lembab akhirnya melempem selain yang harganya 5 ribuan aku juga jual yang harganya 15 ribu beratnya 80 gram ini aku pakai pouch yang ukuran 12 x 20 nanti di deskripsi bakalan kutulis semua resep rincian harga bahan dan ukuran kemasannya jadi kalian tinggal di kira-kira mau dijual berapa yang penting kalian udah tahu modalnya seberapa dulu nah ini dia hasilnya ukuran besar sama ukuran kecil perbandingannya seperti ini yang kecil 5 ribuan yang besar itu 15 ribuan kalau ada yang beli per kilo biasanya untuk oleh-oleh untuk suguhan lebaran atau hari-hari besar itu aku jualnya antara 100 sampai 120 ribu per kilonya karena kalau untuk kemasan kiluan kalian kan gak butuh terlalu banyak plastik jadi harga segitu sudah ada untungnya selain kalian bisa jual online atau di rumah kalian sendiri di toko kalian sendiri gabus keju ini bisa juga kalian jual di minimarket jadi kalau ada minimarket di dekat rumah kalian datangin aja tanyain aja bagian kasirnya mau gak dititipin jajanan kayak gini kalau mau lumayan banget hasilnya apalagi kalau kalian bikin PO di saat lebaran hari-hari besar lainnya itu kalau orang sudah tahu rasanya pasti bakalan order di kalian gimana bisa kan bisa dong ayo semangat jualan makasih sudah nonton assalamualaikum